Halo teman-teman drummer, kembali lagi dengan saya, Manapur Wadah. Nah, kali ini saya mau sharing mengenai rudiment yang namanya double stroke. Rudiment itu apa sih? Rudiment adalah kombinasi pukulan yang bisa kita mainkan di drum set kita. Kita bisa mainin kanan-kiri, 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 kanan-kanan, kiri, kiri, kanan-kanan, kiri, kiri, kanan-kanan, kiri, kanan-kiri, 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 kiri, atau apapun yang bisa kita pikirkan. Nah, double itu artinya dua. Stroke itu artinya pukulan. Berarti double stroke adalah dua pukulan. Jadi, double stroke itu gini, kanan-kanan, kiri, kiri, kanan-kanan, kiri, kiri, atau kiri, kiri, kanan-kanan, 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 gitu. 2, 2, 2, 2, 2 kanan, 2 kiri atau 2 kiri, 2 kanan, 2 kiri 2 kanan, 2 kiri, 2 kanan, 2 kiri 2 kanan, 2 kiri dan kalau teman-teman latihan usahakan teman-teman menggunakan yang namanya metronom metronom itu apa sih? saya jelaskan detail mengenai metronom itu di e-book drum saya jadi teman-teman kalau memang tertarik untuk mempelajari drum teman-teman bisa memulai dari e-book drum saya ini e-book drum saya ini saya khususkan untuk drummer pemula sekali yang baru sekali, baru aja tertarik untuk mempelajari drum saya mau belajar drum dong, saya mau less drum dong mulai dari ini, ini benar-benar dari nol tapi saya kan gak punya drum tenang, disini saya sharingkan saya berikan solusi bagaimana kita bisa tetap latihan walaupun kita gak punya drum jadi gak akan ada masalah kok kita akan tetap bisa latihan untuk detail mengenai berapa harganya bagaimana cara memesannya silahkan dibaca di kotak deskripsi yang tetap di bagian bawah dimana saya berikan link menuju ke blok saya disitu saya jelaskan detail mengenai si e-book drum saya ini oke, double stroke ini nanti teman-teman perlu untuk latihan menggunakan metronom misalnya kita latihan di metronomnya kanan-kanan, kiri-kiri, kanan-kanan, kiri-kiri gitu kan kita mainnya note 116 note 116 itu apa sih? disini juga ada, saya jelaskan di e-book saya saya jelaskan kok jadi teman-teman akan bisa tau ini note 116 yang saya mainkan nah teman-teman perlu punya pasang stick drum yang bagus terus kemudian pad drum ini namanya pad drum namanya pad drum latihan disini dan menggunakan metronom metronom sekarang gak perlu beli dari handphone juga udah ada kan ya dari handphone udah ada download aja gratis jadi teman-teman akan bisa latihan nah nanti kalau teman-teman misalnya udah bisa terus teman-teman bisa mainin lebih cepet lagi itu butuh latihan gitu lah jadi teman-teman perlu latihan latihan di pad drum dengan menggunakan sepasang stick drum yang bagus saya biasanya memisahkan gitu yang saya pakai untuk speakingan gini saya beli sepasang karena memang ini harganya cukup mahal ya ini kurang lebih sekitar 200 ribu itu satu pasangnya cukup mahal jadi saya beli satu pasang dan saya gak mainin di drum karena kalau saya mainkan di drum kan dia patah gitu kan dia pasti ada waktunya patah gitu lah tapi kalau saya cuma mainkan disini kan dia gak patah-patah 50 tahun juga tetep gak akan patah karena kita cuma mainkannya disini gitu jadi saya biasanya membedakan gitu karena ini harganya cukup mahal tapi kalau teman-teman memang gak ada masalah dengan yang namanya uang gitu ah gak masalah yaudah latihannya pakai ini latihan di pad drum pakai ini latihan di drum juga pakai ini gitu tapi kalau teman-teman ah sayang gue duitnya beli sepasang terus latihan disini buat dilatih disini jangan dimainin di drum kenapa sih perlu stick drum yang bagus karena dia pantulannya bagus disini kita akan melatih memantulkannya gitu gitu kita akan berusaha belajar untuk melatih pantulan dari stick drum yang bagus nah detail mengenai hal itu saya jelaskan di e-book drum saya jadi saran saya coba beli e-book drum saya aja oke saya rasa sekian dulu sharing dari saya mengenai double stroke sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya dan salam drummer dan salam dimanku sampai ketemu 1977 selamat menikmati